Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi di acara YTWin Project bareng dengan Erwin disini oke terima kasih teman-teman yang sudah mengklik video ini oke nah hari ini ada tema yang buat saya ini spesial sekali kenapa? karena saya dateng sendiri ke rumah seseorang ini yang ada di sebelah saya ini adalah Mama Hera nah siapa Mama Hera ini? nah Mama Hera ini ternyata seorang pengagum berat seorang bintang yang saat ini sedang viral sekali di TV oke teman-teman bahkan di media sosial orang Lesti Kejora oke nah teman-teman tau sendiri ya Lesti Kejora nah kenapa hari ini saya bikin podcastnya bareng dengan Mama Hera ini nah karena saya melihat ada satu keunikan dari Mama Hera ini sebagai seorang pengagum seorang artis oke nah karena yang saya tau dari Mama Hera ini nanti kita akan berbincang dengan Mama Hera ini seperti apa kegaguman Mama Hera terhadap Lesti Kejora oke teman-teman nah oke kita langsung saja saksikan videonya oke oke halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mama Hera oke halo Mama Hera gimana kabarnya sehat Mama Hera Alhamdulillah sehat Alhamdulillah ya Mama Hera oke Mama Hera kita langsung saja oke nah saya kan tau infonya bahwa Mama Hera ini seorang pengagum beratnya dari Lesti Kejora ya Mama Hera ya iya iya oke nah sebenernya apa yang membuat Mama Hera bisa menjadi pengagum seorang Lesti Kejora ini jadi oke jadi menurut Mama Hera apa hal yang menarik dari Lesti Kejora ini Mama Hera yang tertarik sama Lesti Kejora itu satu cantik cantik suaranya munggelegar oke suaranya oke sayang sama orang tua sama saudara sayang sama karena sayang sama semuanya oke penyayang ya orangnya ya iya penyayang iya penyayang oke suaranya bagus gitu kan taat juga ya iya kepada orang tua iya iya kepada orang tua iya 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 dan yang pasti juga setia sama pasangan mungkin ya iya hahaha oke apalagi nih Mama Hera yang buat hal-hal yang unik yang membuat Mama Hera menjadi seorang pengagum beratnya Lesti ini nih hal yang lucunya apa dari Lesti iya Lesti itu kalau udah bercanda aku kabung sekali melihatnya aduh kayaknya gimana kalau bercandanya itu cocok sekali ya sama pasangannya itu oke pasangannya bentar perasangannya Rizky Bilar ya ah Rizky Bilar lah Rizky Bilar oke itu cocok sekali aduh kalau udah ngelihat Cok Yuta sama dia aku sampe ketawa-ketawa sendiri kayak orang gila hahaha oke nah Mama sering aku ketawa sendiri apalagi kalau ngelihat yang Youtube-youtube orang lain juga aku suka ketawa sendiri pokoknya aku sering ketawa aja sendiri oke oke nah Mama Hera berarti tau dong kisah cintanya Rizky Bilar ini dengan Lesti Kejora ini di awalnya oke bisa gak Mama ceritain awalnya mereka bertemu sehingga sekarang menjadi seorang menjadi pasangan ya awal ketemu kan dia di itu di Tepul di acara Tepul Arwana itu ya ya gitu nah mulai dari situ itu pertamanya aku gak pernah lihat si Lesti itu sama si Bilar itu oke sudah dari Tepul Arwana itu dia bertemu ya dari mulai dari situ aku sampe sekarang sangat mengagumi dia terus membuka Youtube dia oke oke gak pernah ketinggalan aku tiap hari gak pernah kelewatan oke ada pagi siam malam 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 aku sampe ke jam 12 malam apalagi kalau ada acara di TV itu ya aku nungguin sampai habis wow dari pagi siang malam ya dari siang malam ya subuh juga sampai subuh ya udah sholat aku udah ngori udah apa aku subuh buka Youtube lagi malam aku send the eject sama sama cucu aku malah aku kalau mau sholat tuh sama cucu aku di itu dibukain Youtube nya nih Lesti 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 kata gitu kata cucu aku gitu suka diledek aku sama cucu aku oke sampe diledek sama ya terus udah gitu te aku kalau subuh nih udah beres semuanya itu aku suka lihat tasbihnya Lesti pokoknya tiap hari aku selalu melihat tasbihnya Lesti kalau gak melihat tasbih dulu perasaan ini biar aku banyak kerjaan apa aku tinggalin pokoknya fokus melihat itu melihat tasbih Lesti pokok lagi kalau aku keluar keluar kota aduh rasanya gimana tuh kalau gak melihat tasbih di TV Lesti gitu aku benar-benar mengagumi dia aduh gak ada bandingnya lah melihat dia tuh itu oke tadi Mama Yara tuh berarti tahu percintaannya Rizky Bilar dengan Lesti Kejora ini awalnya dari acara tukul ya nah dari situ terpesona dengan Lesti ini ya dengan sosok Lesti ini oke nah Mama Yara dapat kabar juga ternyata bahwa Mama Yara ini sempat di prank ya sama anak gitu ya iya iya oke gimana tuh ceritanya Mama Yara ya ceritanya gini kan aku tuh pindahan dari Purwakarta ke Bandung oke waktu itu TV-nya kan udah dipasang cuman antenenya kan belum ada udah gitu teh aku teh kata anak ke anak aku cepet-cepet pasang soalnya malem ada Lesti di ada Lesti di ada Lesti ada Lesti di acara TV ini cepetan kata anak saya tuh anak saya tuh padahal mau pergi ini keluar kata anak saya saya tuh di ini di apa tuh anak saya dibodohin kata anak saya teh ah gak bakalan beli antenenya ya iya kalo kamu gak beli aku pergi sekarang kata aku gitu eh udah gitu kata anak aduh gara-gara demi Lesti ya anak-anak mau ditinggalin katanya dia mau ditinggalin tegak banget katanya si ibu itu mau tinggalin anak-anaknya gara-gara Lesti oke gara-gara Lesti diancem ya anak-anaknya akan ditinggalin tinggal kabur dari rumah oke 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 udah gitu teh saya tuh ya setiap harinya ngeliat YouTube ya Lesti sama si Riti Bilar itu aku itu kemenantu aku udah manggilnya Lesti terus jadi menantu-menantu aku teh daripada ketahuan gara-gara gara-gara jadi udah kebiasaan anak-anaknya setiap tukar menanggukannya manggilnya nama dia jadi manggilnya Lesti itu jadi aku diketawain sama anak-anaknya malah anak cucu saya juga kalo aku mau sembahyang dia tuh ngambil HP bukain YouTube nih mam mam mau Lesti kata anak-anaknya gitu udah kata aku aku sembahyang itu anak katanya megang Lesti itu setiap cucu aku selalu ngeledekin aku oke jadi anak dan cucu dan menantu ya luar biasa di keluarga ini ya menantu dipanggil Lesti oke anak di ancam kalo gak ada TV acara Lesti keluar dari rumah oke ini ini baru yang namanya mau ditinggalin ini baru yang namanya pengagum sejati ya penggemar berat sekali oke nah tadi mama Hera tadi saya denger bahwa mama Hera sering nonton ya berita-berita Lesti ini di YouTube oke iya nah boleh kita lihat ya handphonenya mama Hera ya bener gak sih di sini banyak YouTube soal Lesti ya selalu ditonton dari pagi oke temen-temen ini bener banget ini baru saya buka handphonenya ini isinya Lesti semua oke nah ini saya lihatkan oke temen-temen ini isinya Lesti semua ya oke ditonton ini yang tadinya mama Hera ceritakan dari pagi siang malam itu nonton sampai jam 12 malam sampai jam 12 malam anak-anaknya pada marah suruh tidur takut sakit eh betul aja paginya sakit oke mama Hera sampai sakit ya jadi anak aku udah gak bisa menyaram aku lagi apa anak aku tuh dilihat ke teman aku masih YouTube-an oh kata anak saya tuh uh masih YouTube-an terus aku jam 1 kalau jam 12 baru tidur baru beres YouTube-an eh bup-suburnya lagi udah beres anak aku YouTube-an lagi oke jadi semacam kayak ada tenaga tambahan ya jadi semangat ya kalau nonton idola kita ya makanya itu kalau udah kerja capek itu ngelihat si Lesti hilang semua capeknya hilang capeknya oke kadang-kadang suka ketawa sendiri oke ketawa sendiri oke tapi kalau ngelihat si Lesti kalau seolah watan atau si Lesti anda mas nama aku selalu nangis oke misalnya aku nangis apalagi kalau ngelihat si Bilar itu ngecengin perempuan itu aku nyesat sampai berinding sampai eh kayak mau sakit gitu gak enak kalau ngelihat si Bilar deket sama perempuan oke perhatian ya warning buat Rizky Bilar ya oke ada penggamar Lesti jangan sakiti Lesti Lesti itu orang baik oke orang baik jangan sakiti orang jangan sakiti Lesti oke aku gak suka kalau kamu yang menyakiti yang sebab kamu nya udah deket banget sama Lesti itu kesian dong Lesti kesian dia itu udah kayak yang udah capek loh oke oke temen-temen lihat ya oke Rizky Bilar ada hahaha oke ada penggemarnya dari Rizky Kejora oke jadi tidak suka kalau Lesti nangis kalau ke Lesti ada yang sedih-sedih aku nangis oke Masya Allah ya oke semoga Lesti bisa melihat video ini ya bahwa ada di Bandung ini di Antapanimasi ini seorang penggemarnya Lesti yang luar biasa sekali ya walaupun Mama Hera ini banyak sekali kegiatan juga ya di rumah ya mengurus cucu juga gitu kan anak mantu dan lain-lain gitu ya tapi masih sempat-sempatnya selalu mengikuti perkembangan info terbaru dari Lesti ya Mama ya oke iya terus kalau bisa di TV ada Lesti itu aku suka ngembirin sampai malam tapi kalau nggak ada Lesti kadang aku enggak enggak aja aku YouTube-an lihat yang lain-lain pokoknya kalau ada Lesti itu di TV aku nggak ketinggalan atau di di apa ya lagi konten-konten aku selalu melihat Lesti oke berarti Mama tau dong Lesti mau ke Korea ya iya aku baca di YouTube itu katanya Lesti mau ke Korea terus mau ke apa itu ke India kan itu sakura itu pengen dibikinin apa itu buat itu buat film oke film buat bikin kontek film gitu kata dia kata dia juga katanya kalau Lesti yang menung itu pasti mendunia oke seorang sakura tahun juga itu sangat mengagumi dia nah aku waktu di situ nya ya jadi gimana ya aku melihat dia terkagung sama Lesti oke luar biasa ya pokoknya artis India itu banyak yang kagum sama dia bukan India aja Malaysia Singapur seluruh dunia itu apalagi youtuber-youtuber itu eh kalau mudah Lesti ngelarak apa kalau udah Lesti nyanyi itu sampai pada merinding semua ya Allah itu Lesti mudah-mudahan aku diketemukan sama Lesti dong amin aku pengen cium kamu aku pengen gendom kamu ya Allah Lesti ya Lesti kamu itu jadi orang yang paling hebat ya Allah Lesti oke Mama Hera oke terakhir nih Mama Hera oke luar biasa ya saya bener-bener salut sekali dengan Mama Hera ini pengagum berat sekali ya baru kali ini saya ketemu dengan pengagum seorang idola yang sampai luar biasa seperti ini oke nah Mama Hera harapan Mama Hera buat Lesti ini apa nih Mama Hera oke harapannya harapannya mudah-mudahan dia sukses terus ya sukses betul mudah-mudahan berjodoh sama Bill bahwa si di kibilar itu di kibilar jangan sakiti Lesti ya Allah oke aku pasti nangis kalau kamu aku nangis yang malam pasti aku oke oke sayangilah Lesti karena Allah ya Allah oke oke jadi harapan selanjutnya Mama Hera supaya Lesti lebih mungkin lebih sukses sukses ya terus jangan lupa sholat ya di tengah kesibukan ya Lesti jangan lupa sholat oke dari Mama Hera memang kelihatannya juga sering sholat masya Allah oke orang yang benar-benar itu taat agamanya oke dan taat juga kepada orang tua ya berbakti berbakti luar biasa berbakti gak sama orang tua itu oke oke teman-teman kita sudah sampai di penghujung acara di video ini luar biasa sekali ya saya benar-benar terkesan dan saya tidak sia-sia datang di Anta Panimas ini untuk ketemu dengan Mama Hera seorang pengabung Besar Barat Lesti Kejora oke nah oke Mama Hera di akhir video ini terimakasih banyak atas waktunya untuk video di Yetewin Project ini oke semoga video ini bisa sampai di Lesti Kejora dan Lesti Kejora bisa menyempatkan waktunya untuk ketemu dengan Mama Hera amin amin ya oke Mama Hera satu kali lagi boleh dong saya punya permintaan kita lihat ke kamera Mama Hera karena dari tadi Mama Hera belum lihat ke kamera oke kita sebut ya Mbak Lesti saya pengen ketemu oke oke satu dua tiga oke halo Telesti Mama Hera pengen ketemu nih oke bener gak Mama Hera pengen ketemu pengen ketemu sekali rasanya aku pengen nangis pengen ketemu sama kamu oke ya semoga video ini teman-teman bisa bantu aku pengen ketemu kamu pengen ketemu kamu oke setiap hari aku setiap hari selalu melihat kamu sayang oke oke teman-teman semoga bisa membantu video ini bisa sampai infonya kepada Telesti ya oke teman-teman ada seorang mengagum berat Telesti disini oke oke terima kasih sudah menonton teman-teman kalau teman-teman suka dengan video ini silahkan like oke yang belum subscribe tentunya teman-teman silahkan subscribe dulu YT Win Project ini dan aktifkan loncengnya jangan lupa komen teman-teman di bawah untuk fansnya Lesti Kejora oke dan jangan lupa aktifkan loncengnya supaya teman-teman selalu dapat informasi video-video terbaru di channelnya YT Win Project oke sampai jumpa di video berikutnya terima kasih selamat malam teman-teman Alhamdulillah dadah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih